Pemirsa uang rupiah edisi khusus yang dirilis saat hari kemerdekaan 17 Agustus ternyata banyak diminati warga yang ingin mengoleksi. Mereka pun rela antri di Bank Indonesia demi mendapat uang edisi khusus dengan nominal Rp75.000. Puluhan warga ini rela antri sejak pagi demi menukarkan uang baru edisi khusus di depan gedung C Bank Indonesia, Jalan Budi Kemulian, Gambir, Jakarta Pusat. Antri yang dibuat dengan cara duduk dan berjarak 1 meter satu sama lain. Penerapan protokol kesehatan saat antri membuat warga cukup nyaman saat berburu uang baru edisi khusus peringatan kemerdekaan ke-75 yang dikeluarkan BI 17 Agustus lalu. Uang edisi khusus berupa lembaran uang kertas senilai Rp75.000. Meski sah sebagai alat pembayaran, namun masyarakat sengaja menukarkan uang dengan tujuan untuk dikoleksi. Untuk mendapatkan uang edisi khusus ini pun tentu butuh kesabaran saat mendaftar dan antri. Bank Indonesia pun hanya membuka penukaran uang edisi khusus selama 3 jam setiap harinya, yaitu mulai pukul 8 hingga 11 siang. Pendaftarannya pasti cepat-cepatan ya di webnya, terus kemudian input email, terus kayak nomor KTP dan nama, gitu aja sih. Jam 3 langsung cepat dan langsung dapet sih, tapi kayaknya waktu orang kedua mau dicoba udah gak bisa lagi, udah habis tanggalnya. Daftarnya ini cukup bikin kesel juga ya, kayak tiba-tiba hilang dari antrian, terus koneksinya error gitu kan. Terus tapi kayak nyoba berkali-kali, suruh minta tolong keluarga juga, saudara, akhirnya dapet. Dalam lembaran uang senilai 75 ribu rupiah ini bergambar proklamator RI Soekarno-Hatta. Juga ada gambar sejumlah proyek infrastruktur seperti M.A.T., Tol Transjawa, dan Jembatan Merah Yoteva di Papua. Sementara di bagian lembar belakang bergambar anak-anak mengenakan pakaian adat. Menurut BI, pemilihan gambar ini untuk menyisipkan makna kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Nah, bagi Anda yang juga ingin mendapatkan uang edisi khusus ini, namun tidak bisa datang ke Bank Indonesia, jangan khawatir, karena Anda bisa menukarkan uang di lima bank umum, namun mulai 2 Oktober 2020, yaitu di Bank BCA, BNI, Mandiri, CMB Niaga, dan BRI. Dari Jakarta, Baby Kristami, Maria Oktober, Irfan Hardian, Shah, iNews, melaporkan.